Dan sama sekali di lini belakang, mereka lebih asik untuk terus melakukan serangan. Ya, sementara ini pemerintah bisa kita lihat tayangan ulang peluang-peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan pada babak pertama, baik Arema juga VDRM. Ini adalah tendangan bebas yang hampir membuahkan atau bisa menjadi gol lagi untuk Arema. Ya, ini adalah umpan dari Lopez kepada Beto yang sudah bebas tadi berdiri, yang melakukan sendulan. Ini adalah sendulan yang sangat berbahaya namun belum mengarah ke gawang dan ini juga kurangnya penjagaan pada striker-striker yang dimiliki oleh Arema Kronos sendiri bisa menjadi sejauh ini mimpi buruk bagi VDRM. Ya, kalau kita bicara penjagaan sebenarnya kawalan sudah baik ya, tapi memang kecepatan dari Beto. Dan ini adalah lagi beberapa peluang. Ya, gol dari Samsul Arief, kedua Arema. Dengan kaki kiri yang sangat keras. Ya, melalui sebuah pergerakan individu. Ya. Langsung membalik. Kali syuting, oh nyaris memberikan umpan. Ya, berubah, oh luar biasa. Irsad Maulana mencetak gol yang ketiga untuk Arema Kronos. Mendapatkan umpan dari Gustave Lopez tadi. Arema kali umpun 3-0. Ya, silahkan pindah. Ya, permainan yang cantik ditunjukkan para pemain Arema untuk menciptakan gol ketiga. Di bawah kedua ini memang tidak banyak peluang yang dihasilkan oleh Arema. Namun kita saksikan ini adalah gol yang cantik. Dimana Gustave Lopez memiliki peluang sebenarnya untuk melakukan syuting. Ya, memberikan peluang juga ya kepada pemain bertahan. Seolah-olah mau memberikan syuting namun sebenarnya memberikan umpan yang luar biasa terukur kepada Irsad Maulana. Betul sekali dan Irsad langsung melakukan syuting padahal ada El Loco disana yang meminta bola. Kita saksikan. Namun ia tampak begitu percaya diri. Dan langsung menendang ke arah gawang Helmy Eliza. Membuatnya menjadi super sub. Saya pikir ini mungkin benernya. Kenapa Soeharno belum mengganti Gustavo Lopez? Iya. Gustavo justru menjadi asis men bagi Arema terhadap gol ketiga. Memiliki andil besar. Irsad Maulana kembali. Lagi-lagi. Gustavo Lopez sekali ini. Masih Gustavo Lopez baik sekali. Skill yang diperlihatkan. Pelanggaran. Dan tentu saja Coach Soeharno sudah mulai. Selamat menikmati.